Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Cristianto melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas penyitaan tas dan ponsel miliknya ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada selasa 11 Juni 2024 mengaku tidak mempermasalahkan adanya pelaporan tersebut. Kendati demikian, Alex mengaku belum mengetahui ihwa pelaporan tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya belum mendapatkan informasi dari pihak deputi dan direktur penindakan. Lebih lanjut, Alex menjelaskan mengapa KPK memeriksa Hasto baru-baru ini. Padahal kasus Harun Masiku sudah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Menurutnya, pemanggilan tersebut bukan karena ada pihak yang memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan. Bagi Alex, pemanggilan Hasto masih ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Sehingga pihaknya akan terus memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui keberadaan Harun Masiku. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hasto, Kristianto, melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK terkait penyitaan yang dilakukan saat pemeriksaan Hasto sebagai saksi kasus dugaan suap Harun Masiku. Menurut tim kuasa hukum Hasto, pihaknya mendampingi staf Hasto, Kusnadi, dalam menyampaikan laporan. Pelaporan tersebut dilakukan lantaran penyidik KPK tidak profesional dalam melakukan penyitaan. Kuasa hukum Kusnadi, Rony Talapesi, di kantor Dewas KPK, Jakarta pada Senin 10 Juni malam, menyampaikan bahwa Kusnadi hanya mendampingi Hasto yang sedang menjalani pemeriksaan. Namun penyidik memanggil Kusnadi untuk bertemu dengan Hasto. Kemudian penyidik melakukan penyitaan tas dan ponsel milik Hasto dari tangan Kusnadi. Bagi Rony, tindakan penyitaan seharusnya dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan negeri setempat. Selain itu, dia juga menilai bahwa penyitaan itu dilakukan tidak dalam situasi mendesak.